Jelang Waisak tahun 2022, Vihara Sakyakirti Jambi tengah melakukan persiapan untuk melaksanakan pemandian kuda lumpang dan kegiatan pradaksina yang akan dilakukan pada Minggu 15 Mei 2022. Pada Senin 16 Mei 2022 mendatang bertepatan dengan Hari Raya Waisak tahun 2022. Untuk itu pihak Vihara Sakyakirti melakukan persiapan Jelang Hari Raya Waisak. Beberapa agenda pun telah dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei kemarin hingga 16 Mei mendatang. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pemandian kuda lumpang dan kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan kebaktian dan pradaksina atau kegiatan mengelilingi Vihara. Tidak hanya umat Buddha dari kota Jambi, bahkan umat Buddha dari luar Jambi juga sudah mulai berdatangan untuk beribadah. Hal ini dikarenakan di Vihara Sakyakirti ini terdapat tempat penitipan abu jenazah sehingga para umat Buddha ini berdatangan untuk mengirimkan doa kepada para leluhur dan juga beribadah. Hari Waisaknya kita sebelumnya dari tanggal 8 kemarin kita ada pemandian kemarin yang begini kemarinnya. Cuma kita tetap, biatannya cuma sebelum-sebelumnya cuma pas tanggal 8 itu aja. Berhubung karangnya di anak kemarin ya, jadi kita buat sampai hari hanya tanggal nombok di nanti. Untuk memeriahkan kegiatan Waisak mendatang, Vihara Sakyakirti melakukan beberapa kegiatan seperti pemandian kuda lumpang, kegiatan kebaktian, dan kegiatan mengelilingi Vihara atau pradaksina. Kegiatan ini juga sudah berlangsung dari tanggal 8 Mei 2022 dan berakhir pada 16 Mei mendatang, bertepatan dengan Hari Raya Waisak tahun 2022. Terima kasih telah menonton!